muka-muka aja gini loh kosong narkoba itu kan kembali ke niat orang yang udah bercandu bisa sebuah apa tidak itu kembali ke niatnya bagaimana dia bisa meniatkan untuk jauh dari narkoba tapi, kalaupun sekarang itu ada permasan dari narkoba dari terawangan saya di 2017, 2018, 2019 kemarin ada beberapa inisial, ada yang inisial I dan keluarga juga ada inisial B dan keluarga dan ada inisial S juga silahkan dibuka di Instagram ataupun di YouTube saya juga ada, silahkan cek tapi juga ada B itu ada laki dan warita juga ada jadi dalam kasus ini semoga-moga udahlah jangan diperpanjang lagi kepada efek jerelah karena efek itu tidak akan bagus karena apa ya, narkoba itu dampaknya itu tidak bagus gitu saya kan melihat berapa contoh itu ada kasus narkoba dari terawangan saya sih memang masih ada lagi berapa artis yang memang terkena kasus narkoba dan apapun itu hasilnya semoga yang terbaik saja moga memberi efek jerelah bagi yang lainnya yang belum bertanggap semoga cepat-cepat melepas kebiasaan sabunya untuk bisa normal kembali dan kembali ke niat dan kebiasaan yang bisa terubah kita lihatnya bisa sembuh dan bisa berubah ini seperti nggak putus diruntung masalah kemarin masalah prostitusi sekarang masalah narkoba sekalipun udah negatif ya itu hasilnya ya gitu suaminya ini seperti apa sih Vanessa Angel nih ke depan itu karir segala macam ini kalau orang di tempat berbagai permasalahan dengan jungkir baliknya ada permasalahan adapun yang menimpa tiap orang itu membuat membuat kita akan kuat membuat kita penyaksikan tapi dengan permasalahan yang kemarin ada masa prostitusi yang lumayan melakukan waktu buat seorang Angel apa aja Vanessa Angel dan sekarang ada permasalahan ini yang muka-muka diberi kekuatan muka-muka diberi kebaikan kan tidak mudah untuk menghadapi suatu permasalahan yang ini belum selesai saya baru kembali menikmati suatu pernikahan ada masalah lagi semoga dijauhkan dari hal yang satu hal yang negatif karena bagaimanapun sedang hamil kasihan janinnya dalam kondisi seperti ini harus menghadapi berbagai permasalahan takutnya nanti mempengaruhi pertumbuhan kembangnya janin jadi muka-muka aja varisat sehatkan dan janin bisa tumbuh dengan baik dan semua masalah bisa selesai baik walaupun tidak semudah yang saya bicara tapi semoga dengan niat baik semoga hasilnya juga baik walaupun perlu waktu sulit ya Mbak Yopanisah untuk memulihkan ketika dia udah betul-betul bertobat bertobat atau dia udah betul-betul pengen berubah sulit gak sih dia untuk memulihkan nama baiknya di media jadi nama baik itu kan sangat susah ya Jadi orang dahakan karena pagi ada jejak rekam yang dari media itu kan sangat bisa dibuka ya sejak rekam digital kan ada mau sampai berapa tahunmu ada gitu loh jadi kalau dengan berbagai ini kekuatan versi apa di pendampingnya di warganya sama punya keluarganya pendamping atau orang-orang berdekat yang bersumpah yang luar biasa dia bisa berkadi lagi bisa kuat lagi tapi kalau sampingnya dan orang-orang yang dia tujuh itu memberi dia semakin lemah ya akan susah tapi kembali lagi tidak semuanya yang buruk itu akan terlihat buruk juga belum itu yang terlihat buruk akan terus buruk dan belum tentu yang terlihat baik akan baik karena segala karena kepala bulat tapi isinya akan lain-lain sama-sama bulat pemikirannya lain-lain jadi dengan kondisi yang seperti sekarang ada permasalahan yang orang biasa ini dengan nama baik ya agak susah orang berbekas dengan permasalahan yang kemarin dan permasalahan yang kemarin lagi dan yang sekarang tapi kalaupun dengan kekuatan dan memberi menunjukkan satu hal yang positif insya Allah yang negatif dipertutup jadi hal positif tapi itu semua perwaktu tidak instansi tidak seperti membaikkan tangan jadi masa-masa untuk kebaikan itu kalau diisi dengan sesuatu yang positif ditambah dengan pendamping yang memberi support yang luar biasa dan memperlihatkan percaya diri dan menunjukkan bahwa jauh dari hal yang terlalu panes mampu gak sih gitu nggak mudah sebagai seorang Vanessa yang sedang hamil menghadapi satu permasalahan seperti ini bagaimanapun saya kasihan karena sedang hamil tapi masih akan akan tenaga energi pikiran dan beberapa hal pasti akan terpecah dan setelah peran serta keluarga dan orang-orang dekatnya jadi sangat sulit bagi Vanessa untuk mendampingi dengan kondisi seperti ini semoga bisa jadi kebaikan Vanessa dan suaminya dan ini saya ngebiak itu yang sekarang lagi rame itu ya semoga aja jadi satu kebaikan dan cepat berlalu biar bisa mulai suatu hal yang baru juga dan sebagai juga punya anak jadi bisa anak bisa melihat orang tuanya lengkap di saat anak itu lahir tapi sebetulnya pribadi Vanessa sendiri dia kan kalau di media kan ngomong blablabla gitu sebetulnya ditulurlah gak sih Bayu menghadapi kehidupannya dia sendiri enggak cuman Vanessa siapapun orang yang punya masalah tiap orang itu pasti ada kelelahan ada kejenuhan ada rasa kecewa gelisah malu tuh pasti tiap orang punya rasa itu terpakses ini dengan berbagai masalah yang ada kan dia semangat saya bilang orang semakin banyak masalah ada yang semakin tambah tablet ada semakin tambah bermasalah ada semakin orang yang percaya percaya diri ada semakin orang yang rendah eh apa jadi yang tidak percaya diri itu kembali ke selama ini sangat termasuk orang yang bisa menutupi perasaannya bisa menutupi kegaluannya walaupun dia bukan tipe orang yang kuat juga sebenarnya tapi dia berusaha yang kuat bagaimana dia menghadapi semuanya dengan kondisi yang sekarang ada dan katakan dia kebingungan ataupun gelisah dia tidak bisa tegar karena bagaimanapun dia harus bisa mendampingi suami dalam keadaan seperti ini harus bisa berarti dia tetap akan menampingi ya Mbak Yu? oh itu seperti ini memang namanya suka dan duka namanya pasangan kan yang harusnya seperti itu mendampingi dalam kondisi-kondisi yang tidak baik ya kondisi tidak baik itu kan kondisi apapun itu sekarang kondisi yang ada coba seperti ini ada musibah seperti ini sebagai perasaan seorang istri pasti akan ada di sampingnya seorang pasangan yang sedang dalam pasar dan perlu support yang luar biasa jangan lupa subscribe tekan dan lonceng like komen dan share ya